Saya terima kasih. Hai Jin memberikan hadiah 9 helai hijab untuk Megawati Hangestri sebagai bentuk apresiasi kepada pemain yang sudah berusaha maksimal dalam setiap pertandingan. Pelatih Red Sparks rupanya sangat memperhatikan detail tentang Megawati dalam setiap pertandingan, bahkan ia menganggap Mega berhasil menjadi pembeda dalam tim. Kendati Mega kerap tampil memukau, pelatih berharap pemain voli Indonesia itu terus mengasah kemampuan di Korea agar bisa memaksimalkan potensi yang ada. Maxi kerap memuji Mega, pelatih kawakan itu juga tidak mengabaikan setiap pemain yang ada di dalam tim, tidak hanya motivasi namun juga memberi masukan bahkan menjalin keakraban dengan para pemain. Bahkan pelatih juga ingin agar Mega mampu menjalin ke mistri yang lebih baik lagi dengan para pemain lain agar menyatu kuat dalam setiap pertandingan. Mega adalah salah satu pemain asing yang baru bergabung dengan tim, dan satu-satunya pemain menggunakan kerudung atau hijab. Pelatih awalnya khawatir dengan busana yang dipakai Mega dapat mengganggu performanya, namun setelah melihat langsung pertandingan ia merasa yakin itu bukan masalah. Bahkan pelatih secara khusus memberi hadiah hijab kepada Mega, seperti yang dilihat dari tayangan media Korea KBS Sport. Dari tayangan itu, ternyata ada perlakuan tak disangka dari rekan tim terhadap Mega, media Korea itu bahkan sampai takjub. Maxi menggunakan hijab, rupanya rekan satu tim Mega sangat menjaga privasi Mega bahkan di lapangan pertandingan. Mega dalam sesi wawancara mengaku bahwa meski berbeda busana dengan para pemain lain namun pemain lain tetap ker dengan dirinya. Ketika rambut Mega terlihat, teman selalu menutupi bagian rambut Mega, bahkan itu dilakukan saat bertanding. Tidak hanya satu orang, beberapa rekan menutup diri dari pandangan orang lain ketika rambut terlihat, perlakuan itulah yang membuat Mega merasa tidak sendiri. Tayangan siaran langsung itu juga memperlihatkan keakraban Mega dengan rekan satu tim yang lain, dan juga mereka sangat menghargai kepercayaan Mega. Teman satu tim bahkan sangat akrab dengan Mega meski terkadang bahasa yang digunakan tidak sama dan mereka mengerti yang dimaksud Mega. Update klasemen Liga Voli Korea Selatan Putri hari ini, Minggu, 12 November 2023. Klub Megawati Hangistri CS Daijeon Jungkuanjang Red Sparks masih harus berjuang keras jika ingin finish di tiga besar fase klasifikasi. Posisi Red Sparks kian terancam setelah tim pesaingan di tiga besar semakin bertambah. Jangankan posisi tiga besar, posisi empat besar yang ditempati Red Sparks juga belum aman. Ancaman itu hadir Usai Hwa Seongi BK Altos meraih hasil manis dalam lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea, Sabtu 11 November 2023 kemarin. Brittany Aberchombie tampil luar biasa menghancurkan juara bertahan Kim Cheon Korea Express Y High Pass 3, 0, 25, 20, 25, 14, 25, 15. Ini menjadi catatan menyedihkan bagi Express Y High Pass yang notabene adalah juara bertahan pada musim lalu. Diperkuat oleh pemain asal Serbia, Vanja Bukilic, mereka baru satu kali menang dari total tujuh pertandingan yang sudah dijalani. Sementara, IBK Altos mendapatkan tambahan tiga poin untuk mengerek posisi mereka naik ke peringkat kelima klasemen sementara. Tim besutan Kim Ho Chol tersebut saat ini sudah membukukan total delapan poin untuk menguntit Red Sparks dengan beda tiga angka saja. Posisi Megawati dan kolega sendiri belum beranjak setelah mereka mengawali putaran kedua dengan hasil memilukan. Red Sparks harus menyerah di tangan Suwon Hyundai NC Hillstater dengan skor telak 1, 3, 26, 28, 26, 24, 21, 25, 16, 25. Ancaman IBK Altos ini turut mencuri perhatian pasalnya mereka sempat dikalahkan Red Sparks dalam laga pertama musim ini. Saat itu, Megawati tampil luar biasa untuk mengantarkan Red Sparks meraih kemenangan dalam laga debutnya di Liga Korea. Posisi Megawati dan kolega sendiri belum beranjak setelah mereka mengawali putaran kedua dengan hasil memilukan. Red Sparks harus menyerah di tangan Suwon Hyundai NC Hillstater dengan skor telak 1, 3, 26, 28, 26, 24, 21, 25, 16, 25. Ancaman IBK Altos ini turut mencuri perhatian pasalnya mereka sempat dikalahkan Red Sparks dalam laga pertama musim ini. Saat itu, Megawati tampil luar biasa untuk mengantarkan Red Sparks meraih kemenangan dalam laga debutnya di Liga Korea. Red Sparks berpesta dengan kemenangan straight set 3-0, 25, 15, 25, 15, 25, 23, dalam laga yang digelar pada pertengahan Oktober 2023 kemarin. Kemenangan Red Sparks atas IBK Altos saat itu semakin manis setelah pemain asal Jember, Jawa Timur itu menyabet gelar sebagai MVP. Gelar MVP alias pemain terbaik didapat Megawati setelah menorehkan poin terbanyak yakni 21 angka dari 17 atak, 2 blok dan 2 servis Aceh. Untuk pertandingan selanjutnya, Megawati akan mengawal Red Sparks berhadapan dengan GS Chalte Soul Kicks yang saat ini menduduki peringkat kedua. Kemenangan akan membuat Red Sparks dan Megawati naik peringkat mengingat mereka hanya beda satu poin dengan Hyundai NC Hill Stater. Namu dipastikan tugas Megawati CS tidak mudah, apalagi mereka kalah di putaran pertama dari GS Chalte Soul dengan skor 3-0. Pertandingan antara Red Sparks dan GS Chalte sendiri akan berlangsung pada hari Selasa 14 November mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tim Bola Voli Putri Incheon Haungkuk Live Pink Speeders kembali melanjutkan tren kemenangan saat melakoni pertandingan kedua pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Pink Speeder secara dramatis meraih kemenangan atas tim tangguh lainnya, Suwon Hyundai NC Hill Stater pada Laga Kandang yang digelar di Samson World Gymnasium, Incheon, Minggu, 12 November 2023. Tim yang dihuni penyerang legendaris tim Nas Foli Korea Selatan, Kim Yeongkong itu sempat berada dalam posisi tertinggal usai kalah pada set ketiga. Namun, mereka mampu menyamakan kedudukan pada set keempat hingga memaksa duel harus berlangsung sampai 5 set penuh. Walhasil, Pink Speeder sukses meraih kemenangan dengan skor 3-2, 25-23, 19-25, 19-25, 25-22, 15-9. Pada laga ini, Kim Yeongkong berhasil mencetak poin terbanyak dengan 30 poin, dengan rincian 26 atak, 3 blok poin, 1 servis Aceh. Kim mencatatkan tingkat keberhasilan menyerang sampai 45,61 persen. Atlet berusia 35 tahun itu mengalahkan penyerang Hyundai NC, Laetitia Momaba Soko yang mencetak 28 poin. Sekadar informasi, Kim merupakan salah satu pemain yang diidolakan oleh pebola Foli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati bahkan pernah mengatakan,